Bismillahirrahmanirrahim Malam hari ini kita memuji Allah SWT dengan nikmatnya Kita kembali melanjutkan kajian fikir Dengan membaca kitab Umudatul Ahkam Yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Atas nikmat Allah, Alhamdulillah di pertemuan yang lalu Kita membaca hadith yang ke-7 dan ke-8 Hadith yang ke-7 dan ke-8 itu menjelaskan Bagaimana Nabi SAW berwuduk Dari mencuci kedua telapak tangan Sampai mencuci kaki Alhamdulillah mungkin teman-teman yang hadir sebelumnya Sudah mendengarkan, kita sudah Menjelaskan Hukum mencuci telapak tangan Sudah Ini hukumnya adalah sunnah Mencuci kedua telapak tangan sebelum buduh Tiga kalinya sunnah Kemudian juga kita sudah jelaskan Hukum Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung Serta mengeluarkannya Sudah kita jelaskan Ada persisian para ulama tentang hukumnya Apakah wajib atau sunnah Dan yang kuatnya Hukumnya adalah Wajib Karena ada perintah Dari Nabi kita Muhammad SAW Berkait dengan hal tersebut Berkait dengan hal tersebut Iya Kemudian kita juga jelaskan Apakah dalam berkumur-kumur Dan Memasukkan air ke hidung itu Serta mengeluarkannya Itu ditisah Atau disambung Iya Itu Kita ambil air Kemudian masukkan ke mulut Dan di hidung Itu dipisah dan disambung Artinya Kita ambil air untuk mulut dulu Baru kita ambil air untuk Hidung Tapi yang di luar silahkan masuk Karena Akhwan Akan terganggu dengan Adanya yang berbicara disitu Akhwan Yang bisa masuk di baris depan Tapi Maju ke yang depan Di soft depan Bisa jaga jarak Kemudian di soft kedua Supaya yang belakangan Bisa duduk di belakang nanti Karena Malu biasanya Maju di depan Walaupun pada dasarnya Kalau antum bermajilis Itu Kalau antum datang belakangan Cari yang kosong Walaupun di depan Walaupun di depan Tidak apa-apa Kalau dalam bermajilis Jangan Malu-malu Karena dalam hadith Bahwa pernah di masa Nabi SAW Kita selingan sedikit Dan kita tahu Tidak apa-apa Kita ke depan Di dalam hadith Riwayat Imam Al-Bukhari Rahmanallahu ta'ala Demikian pula Dalam riwayat muslim Di masa Nabi SAW Ada tiga orang Datang ke masjid Nabi Sedang Menyampaikan Wahyu Jadi tiga orang ini Satu orang Yang datang Dia lihat Di masjid ada kegiatan Dia berpaling Pergi Kemudian orang kedua Datang Malu-malu Sehingga dia duduk Di belakang Kemudian yang ketiga Dia maju Cari yang kosong Maka Nabi SAW Katakan pada Sohabat Yang hadir Taukah kalian Tentang tiga golongan Tiga orang tadi Fa'amal awal Fa'aradho Fa'aradho Fa'amal awal A'aradho Fa'aradho Alif Ada pun yang pertama Dia pergi Maka dia berpaling Pergi Maka Allah berpaling Darinya Allah berpaling Darinya Ini bahayanya nanti Berpaling dari majelis Ilmu Tidak peduli terhadap Majelis Jadi yang pertama Berpaling Pergi Maka Allah Berpaling juga Kepadanya Artinya Allah Tidak pedulikan dia lagi Yang kedua Malu-malu Sehingga duduk Hanya di belakang saja Di belakang tembok Padahal ada Depan kosong ini Tapi sembunyi di sana Padahal tidak ditunjuk juga Iya Jadi Karena malu Maka Allah Malu juga Kepadanya Allah Malu juga Kepadanya Ada pun yang ketiga Ada pun yang ketiga Dia maju Di depan Cari tempat kosong Maka Allah juga Maju Kepadanya Allah mendekat Kepadanya Ini namanya Al-Jazah Menjinsin Amal Jadi dalam majelis itu Kalau antum datang Belakang Lihat tengok-tengok Di depan Kalau kosong Maju saya di depan Tidak ada Masalah Daripada di belakang Malu-malu Kecuali ada yang kosong Kemudian kita duduk Di belakang Bukan karena malu Maka tidak masuk Di yang malu Yang Allah malu Kepadanya Jadi itu Yang perlu ditahu Ada dalam Bermajelis Kemudian juga Yang berikutnya lagi Dalam bermajelis itu Kalau ada teman Mau maju Atau ingin duduk Maka berikan keluasan Berikan Keluasan Maksudnya Berikan tempat Selama masih bisa Selama masih Bisa Itu ternyata Itu hal sepele itu Hal sepele Tapi Akan menjadi sebab Kita dilapangkan oleh Allah Itu akan menjadi sebab Kita dilapangkan oleh Allah SWT Sebagaimana Yang disebutkan oleh Allah SWT Apabila dikatakan kepada kalian Berikan keluasan Berikan kelapangan Maka kalian berikan Untuk teman yang datang belajar Kelapangan Tempat belajar yang nyaman Lapang Dan datang Kita kasih kesempatan Maka Allah akan melapangkan Kalian Allah akan melapangkan Kalian Jadi menyediakan Tempat belajar itu Itu diantara sebab Kita dilapangkan oleh Allah Memberikan Tempat Yang Bagus Memberikan waktu Serta Kesempatan Untuk orang belajar Itu menjadi sebab Kita Dimudahkan oleh Allah Dimudahkan oleh Allah Jadi itu Yang harus Diterhatikan Seperti disini Yang keantum Tunggu cerita disitu Kan itu kasihan akhbat Disamping Tidak ada temboknya Jadi suaranya Antum itu Masya Allah Masuk lebih masuk Di telinga akhbat Daripada surah anak disini Karena antum pas Disampingnya Bisi-bisi Sementara anak Ngomong disini Ya kan Jadi Nanti lain kali Bagi yang datang Mungkin bisa diingatkan Juga nanti Oleh Ikhwan Pengurus Bahan tak boleh Duduk disitu Kalau sudah taklim Demikian pula Setelah keluar nanti Dah Jangan duduk-duduk disitu Kasian akhbat di dalam Sampai Tidak bisa keluar Gara-gara Malu Kan ada di luar Malu kan ada di luar Jadi kalau mau keluar Langsung saja Langsung saja Demikian pula Kalau kita taklim Sudah Mulai Alhamdulillah Semoga Dimaklumi Karena tempat kita Memang keadaannya Harus seperti itu Harus saling Memberikan Apa namanya Maaf Pada yang lain Dan berikan waktu Untuk yang lain Jangan sampai Nanti keluar dari Harayu Eh Harayu sini Lanjant taklim sana Kita dengar taklim Cerita di samping Maksudnya Untuk mencegah Itu Alhamdulillah Kita Berusaha Sebaik mungkin Walaupun kita Tak akan lepas Dari ucapan orang Tidak bisa lepas Itu ujian Baik Jadi kita lanjut Sekarang Alhamdulillah Mudah-mudahan dipahami Jadi Alhamdulillah Masalah wudhu Baru sedikit Kita bahas Mencuci tangan Berkumur-kumur Dan masukkan air Ke hidung Kita sudah selesai Sekarang Mencuci wajah Mencuci Wajah Itu di pertemuan Yang sebelumnya Sekarang Mencuci wajah Pertama Apa hukum Mencuci wajah Karena berkumur-kumur Dan masukkan air Ke hidung Serta mengeluarkannya Sudah wajib Wajib artinya Kalau kita lupa Tidak dosa Tapi kalau kita Sengaja tinggalkan Berdosa Tapi wudhunya Tetap sah Kalau ada orang berwudhu Tidak kumur-kumur Tidak masukkan air Ke hidung Langsung cuci muka Sah Kalau sengaja Dosa Kalau karena lupa Tidak dosa Wudhunya sah Karena hukumnya apa? Wajib Saya ingat Anda ingatkan kembali Dalam berwudhu Ada tiga hukum Sunnah Wajib Rukun Sunnah Dilakukan dapat pahala Ditinggalkan Tidak dapat dosa Sah Wudhunya Wajib Ditinggalkan dapat dosa Kalau sengaja Dan sah Wudhunya Rukun Rukun Ditinggalkan Wudhu Tidak sah Harus ulang Solat juga Tidak sah Yang dilakukan Di atas Itu tiga Serang Masuk Mencuci wajah Apa hukumnya Mencuci wajah Sepakat para ulama Rahimahullah Bahwa Dalam berwudhu Mencuci wajah Itu rukun Wudhu Dalam berwudhu Mencuci wajah Itu rukun Wudhu Berarti apa hukumnya Kalau ada orang Tidak mencuci wajahnya Batal Wudhunya Berdasarkan Dalil Al-Quran Dan hadith Sangat banyak Sepakat para ulama Rukun Wudhu Ada pendalil Dari Al-Quran Yaitu ayat Di surah Al-Ma'idah Ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladina amanu Idakum tum ilas Tolati pagsilu wujuhakum Wahai orang-orang beriman Apabila kalian berdiri Hendak melaksanakan sholat Maka cucilah wajah kalian Tidak ada dibilang Pelapat tangan dulu Atau kumur-kumur Tidak langsung wajah Karena yang Allah sebutkan Di ayat ini Semua yang rukun Maka di ayat ini Empat saja disebutkan Dalam wudhu Yang lain itu dihadith Ya kalau kita Hanya menyambil Dalam Al-Quran Maka dalam berwudhu Kita akan mencuci Empat saja Karena di ayat Dibilang Ya ayuhalladina amanu Idakum tum ilas Solati pagsilu wujuhakum Wa'idiyakum ilal marwati Wam sahubiru usikum Wa'arjulatum ilal ka'abain Wahai orang-orang Empat Wahai orang-orang penyiman Apabila kalian berdiri Solat Cuci wajah kalian Tangan sampai kesiku Tangan sampai kesiku Usap kepala kalian Usap kepala kalian Wa'arjulatum ilal ka'abain Dan Kaki Sampai ke mata Kaki Empat Ini empat ini Bukan berarti hanya empat Tapi empat ini Rukun wudhu Ini empat ini Harus ada Cuci wajah Cuci tangan sampai kesiku Ya Usap kepala Suci kaki Rukun wudhu Tanpa ada ini Tidak ada wudhu Siapa yang tidak Melakukan empat ini Batal wudhunya Selain ini Ada di hadit Nah di hadit Terbagi dua Ada wajib Dan ada sun Sunnah Jadi di ayat Inilah yang rukun Hanya empat Rukun wudhu Hanya empat Dan rukun wudhu Selain ini Maka berputar Pada wajib Dan Sunnah Kalau Nabi Kalau Nabi Perintahkan Maka wajib Kalau Nabi Hanya lakukan Contohkan Maka Sunnah Itu keterangan Secara umumnya Sekarang Mencuci wajah Hukumnya Adalah Rukun wudhu Karena disebutkan Di ayat Disebutkan Di ayat Dan kesepakatan Ulama Sangat banyak Yang merukin Di antaranya Al-Imam Al-Tobroni Al-Imam Al-Mawardi Al-Imam Ibn Rusyid Ibn Qudama An-Nawawi Dari banyak Madhab Dari banyak Madhab Menukil Kesepakatan Bahwa Mencuci Wajah Di dalam Wudhu Adalah Rukun wudhu Adalah Rukun Wudhu Iya Sekarang Pembahasan Kedua Untuk Wajah Batasan Wajah Itu apa Mana yang Dikatakan Wajah Yang Mana Yang Disebut Wajah Kan ini Masalahnya Kalau kita Tidak Cuci Batal Maka Harus kita Tahu Yang mana Itu Dibilang Wajah Maka Dijelaskan Oleh Para Ulama Rahimah Allah Di antara Yang menjelaskan Adalah Imam Asyafi Rahimah Allah Imam Asyafi Rahimah Allah Ta'ala Dan Juga Dijelaskan Kembali Oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Dengan Batasan Yang Sangat Inci Yaitu Langsung Kita Artikan Bahasa Indonesia Makna Dari Ucapan Mereka Mereka Sebutkan Batasan Wajah Panjangnya Panjangnya Maksudnya Dari Atas Kembawa Yaitu Dari Tempat Tumbuhnya Rambut Orang Biasa Dari Tempat Mulai Tumbuh Rambut Orang Biasa Sengaja Mereka Bilang Biasa Karena Kata Mereka Untuk Mengeluarkan Yang Tidak Biasa Yaitu Yang Tidak Ada Rambut Di Atas Ini Atau Yang Luar Biasa Yaitu Rambut Sampai Ke Bawa Ingat Tempat Tumbuhnya Rambut Orang Biasa Itu Dari Atas Kalau Ke Bawa Sampai Kedagun Dan Kedua Tulang Pipi Yang Disamping Kalau Ke Bawanya Ini Panjang Dari Tempat Tumbuh Rambut Orang Biasa Sampai Sampai Kedagun Ini Panjang Lebarnya Mereka Bilang Dari Ini Ini Ada Telinga Ada Tulang Lembek Disini Yang Muncul Bagian Depan Lubangnya Telinga Ada Disitu Yang Timbul Tulang Lembek Ini Dari Sampai Sini Lebarnya Dari Dari Telinga Sampai Telinga Setelah Sebelah Tapi Ingat Ini Tulang Depan Lubangnya Itu Batasan Wajah Itu Lebarnya Itu Lebarnya Itulah Wajah Yang Wajib Kita Cuci Siapa Yang Tak Kena Dari Batasan Wajah Ini Misalnya Perempuan Kadang Dia Wudu Anggaplah Dia Tak Buka Jilbab Karena Boleh Perempuan Usap Di Jilbab Bagaimana Nanti Kita Jelaskan Kan Laki Laki Boleh Usap Di Atas Imamah Kalau Dia Lagi Pak Imamah Tidak Perlu Dia Usap Kepalanya Perempuan Juga Kalau Lagi Pak Jilbab Pake Cara Misalnya Dia Tidak Buka Jilbab Boleh Dia Usap Di Atas Jilbab Ketika Usap Kepala Kita Jelaskan Nanti Kadang Jilbab Masih Terikat Disini Bagian Depannya Ini Hati-hati Karena Batasan Wajah Itu Sampai Di Ini Yang Kelinga Bagian Depan Iya Sampai Disitu Jadi Harus Dia Masukkan Tangannya Disitu Supaya Basah Supaya Basah Ini Rukun Kapan Ada Sedikit Walaupun Sebesar Sisi Ikan Tidak Sampai Terjadi Di Masa Nabi Sallam Dan Terjadi Di Masa Umar Bahwa Ada Orang Wuduk Sekitar Satu Dirham Tidak Kena Air Wuduk Yang Wajib Dicuti Yang Rukun Maka Nabi Suruh Kembali Wuduk Dan Tak Sah Walaupun Ada Sedikit Yang Kena Walaupun Ada Sedikit Yang Tidak Kena Itulah Batasan Wajah Yang Kita Sudah Sebutkan Sebelumnya Tadi Yang Disepakati Oleh Para Ulama Hukum Rukun Wuduk Hukum Rukun Wuduk Ini Masya Allah Alhamdulillah Selesai Wajah Dua Pembahasan Tentang Wajah Kemudian Yang Kedua Berikutnya Lagi Mencuci Tangan Sampai Kesiku Disini Ada Beberapa Pembahasan Masya Allah Pembahasan Yang Pertama Apa Hukum Mencuci Tangan Sampai Kesiku Anda Sudah Tahu Mungkin Karena Anda Sudah Isyarat Nanti Awal Tadi Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Ya Yuh Al-Ladina Aman Baik Orang-orang Beriman Apabila Kalian Berdiri Untuk Solat Maka Cucilah Wajah Kalian Dan Tangan Sampai Kesiku Berarti Tangan Sampai Kesiku Hukumnya Apa Rukun Karena Disebutkan Di mana Di Ayat Sangat Mudah Sekali Jadinya Kalau Sudah Paham Koe Edanya Di ayat Disebutkan Dan ini Disepakat oleh Para ulama Tidak ada Perselisihan Siapa yang Tidak mencuci Tangan sampai Kesiku Tidak ada Wuduk Cuman Pembahasan Berikutnya Apakah Siku ini Masuk Dari yang Wajib Maksudnya Ini tangan Kalau mencuci Sampai Kesiku Siku Ini Masuk Tidak Ini Siku Ini Tulangnya Tulangnya Ini Masuk Tidak Atau Tidak Ini Yang Diperselisikan Oleh Para ulama Kita Jadi Kalau Tangan Sampai Kesiku Betul Rukun Cuman Sikunya Siku Yang Tulangnya Ini Siku Ini kan Tangan Ini 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 Namanya Asobi Jari Jemari Jari Jemari Ini Namanya Kap Kap Namanya Telapak Tangan Telapak Tangan Ini Mencakup Depan Dan Belakang Ini Dalam Perut Bagian Dalam Dan Ini Dhor Bagian Luarnya Telapak Tangan Ini Dari 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 Sampai Pergelangannya Ini Namanya K Ini Dibilang Mencuci Kedua Tangan Maksudnya Yang Ini Kemudian Yang Sampai Tangan Sampai Kesiku Nah Ini Namanya Ku Pergelangan Tangan Perbatasan Tangan Yang Sunah Dicuci Di awal Ini Sampai Pergelangan Tangan Namanya Ku Kemudian Ini Namanya Said Said Paham Kan Di atas Sedikit Ini Pergelangannya Sampai Ini Tulangnya Namanya Mirta Siku Siku Di atas Yang siku Namanya Adut Namanya Adut Anda Pahami Dulu Ini Karena Sebentar Ada Lampatnya Hadisnya Yang Kita Akan Mau Jelaskan Nanti Sebentar Jadi Anda Harus Paham Dulu Ini Tangan Bahasanya Tangan Di Ayat Dibilang Baya Orang Orang Beriman Kalau Kalian Buduh Cucilah Wajah Kalian Dan Sampai Siku Berarti Sampai Mana Ini Siku Sampai Tulang Yang Timbul Sampai Tulang Yang Timbul Ini Mencuci Tangan Rukun Pertanyaannya Apakah Rukun Siku Ini Dibicarakan Oleh Para Ulama Mereka Berselisih Pendapat Itu Tentang Siku Masuk Atau Tidak Masuk Atau Tidak Di Antara Para Ulama Rahim Mahmullah Dan Ini Merupakan Pendapat Dari Abu Bakar Ibn Abid Daud Atau Ini Juga Ini Pendapat Dari Ulama Ulama Yang Belakangan Dari Kalangan Malikia Jadi Yang Mengatakan Ini Pendapat Mereka Bilang Siku Tidak Masuk Siku Tidak Masuk Kan Dibilang Sampai Siku Kata Mereka Siku Tidak Jadi Kalau Ada Orang Pake Baju Dia Gulung Begini Cusi Tangannya Sikunya Tidak 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 Menurut Orang Malikia Menurut Siapa Orang Malikia Karena Kata Mereka Siku Tidak Masuk Kan Dibilang Sampai Siku Sampai Siku Berarti Ujungnya Apa Katanya Siku Berarti Siku Tidak Masuk Siku Tidak Masuk Itu Kata Mereka Mereka Sebenarnya Berdari Dengan Permainan Dari Ayatnya Itu Adalah Pake Secara Bahasa Kan Ayat Bilang Ilal Marofi Ilal Marofi Huruf Ilah Perputaran Perselisihan Itu Gara-gara Ilah Huruf Ilah Kata Ilah Menurut Orang Malikia Bermakna Al-Ghoya Menurut Mereka Ilah Disitu Dia Bermakna Al-Ghoya Ujungnya Sampai Cucilah Tangan Sampai Ke Siku Jadi Ujungnya Siku Dan Siku Namanya Ujung Dari Sesuatu Itu Tidak Masuk Mereka Ambil Sisi Penguatnya Katanya Sebagaimana Dalam Ayat Puasa Sebagaimana Dalam Ayat Puasa Apa Dikatakan Di Ayat Puasa Kulu Wasyrobun Hatta Yata Bayan Alakumul Khoitul Habiyadu Minal Khoiti Al-Aswadi Minal Wajar Potongan Ini Yang Kita Mau Pakai Katanya Allah Berfirman Orang-orang Beriman Berpuasa Makan Dan Minum Sampai Terbit Fajar Jadi Orang Berpuasa Itu Masih Bisa Makan Sahur Sampai Ajar Subuh Sampai Terbit Fajar Itu Kapan Terbit Fajar Orang Ajar Subuh Jadi Boleh makan Dan Minum Tidak 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 Jadi Makan Dan Minum Sampai Fajar Kemudian Kalau Fajar Tidak Tidak Akhir Akhir Dibilang Gini Fumatimu Siamah Ilan Lain Kemudian Sempunakan Puasa Sampai Malam Bukan Sampai Malam Maksudnya Kita Harus Masuk Malam Dulu Baru Berbuka Bukan Kata Nabi Apabila Matahari Sudah Terbenam Dari Permukaan Laut Itu Sudah Berbuka Jadi Bukan Tunggu Gelapnya Tapi Bulatan Mataharinya Dilihat Bulatan Mataharinya Kapan Bulatan Matahari Hilang Di atas Permukaan Laut Berbuka Maka Sudah Saatnya Berbuka Berarti Malam Masuk Atau Tidak Itulah Kata Mereka Berarti Siku Tidak Masuk Kan Tidak Perlu Tunggu Malam Tidak Perlu Tunggu Malam Kalau Bulatannya Sudah Terbenam Selesai Berbuka Maka Demikian Pula Ini Wudu Dibilang Sampai Siku Kan Sama Jelapatnya Pada Huruf Ilah Jadi Mereka Samakan Antara Ilah Yang Berada Di Ayat Puasa Dan Ilah Yang Berada Di Atas Di Ayat Wudu Itu Penalilannya Ayat Sementara Ulama Yang Lain Dan Ini Merupakan Pendapat Mayoritas Dari Ulama Masya Allah Dari Ulama Mata Mereka Punya Pendapat Yang Berbeda Dengan Yang Pertama Ya Ini pendapat Merupakan Bahkan Dinukil Pendapat Imam Empat Imam Malik Imam Abu Hanifah Imam Shafi Dan Imam Ahmad Karena dari Malikia Tadi itu Pengikutnya Orang belakangan Dari orang Malikia Yang mengatakan Siku Tidak Masuk Imam Empat Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad Semuanya Berpendapat Siku Masuk Apa Dalil mereka Sama Ayat Terus Dirukung Ladi Ayat Bila Ilal Marofi Ilah Bermakna Ma'a Ilah Huruf Ilah itu Makananya Bersama Jadi Berselisih Gara-gara Satu huruf Di Al-Quran Bayangkan Itu harus kita Pahami Itu Iya Jadi Satu huruf Satu dalilnya Cuman Kata Mereka Mayoritas Ulama Medhab Imam Empat Ilah Bermakna Ma'a Bersama Bukan Bermakna Ujung Sehingga Bisa kita Arahkan Ke Ayat Puasa Ilah Di sini Bermakna Ma'a Apakah Ada dalil Ayat Yang lain Yang menunjukkan Ilah Bermakna Ma'a Bersama Sangat Banyak Mereka Contohkan Satu Mereka Bilang Ayat Yang mana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Tentang Harta Ayat Kata Allah Wala Takulu Ambalahum Ilah Ambalikum Wala Takulu Ambalahum Ilah Ambalikum Pake Huruf Ilah Apa Mana Ilah Jadi Artinya Ayat Ini bukan Begini Jangan Kalian Makan Harta Mereka Sampai Harta Kalian Kalau antuk Terjemahkan Goya Seperti Pendapat Pertama Ini maknanya Bersama Berarti Terjemahannya Jangan Kalian Makan Harta Mereka Bersama Dengan Harta Kalian Maksudnya Kadang Ada Orang Dia Kelola Harta Anak Yating Terus Ada Juga Hartanya Gabung Disitu Tidak Boleh Baginya Untuk Memakan Harta Anak Yating Karena Digabungkan Dengan Harta Mereka Apalagi Murni Harta Anak Terjemahan Ayat Jangan Kalian Memakan Harta Mereka Bersama Dengan Harta Kalian Itu Ayat Pertama Ayat Kedua Allah Tubahan Wata'ala Juga Berfirman Wa'idha Wa'idha Kholau Ila Syayatinin Terkait Dengan Syeton Orang-orang Menampi Wa'idha Kholau Ila Syayatinin Paki Ila Apabila Mereka Telah Pergi Ila Telah Bersama Setan Setan Mereka Maknanya Bukan Goya Tapi Bersama Demikian Pula Ayat Terkait Dengan Perkataan Nabi Isha Kepada Kaumnya Ketika Dia merasa Bahwa ini Kaumku Akan Kafir Belum Bila Kholau Man Ansari Ila Allah Kholau Nabi Isha Bila Man Ansari Ila Allah Siapa Menolongku Bersama Allah Maksudnya Bersama Agama Allah Jadi Makan Bersama Bukan Siapa Menolongku Sampai Ke Allah Bukan Begitu Artinya Bukan Begitu Artinya Ini Tiga Ayat Pendukung Yang Menunjukkan Bahwa Ma'ana Ila Adalah Ma'a Bahasa Arabnya Bahasa Kitanya Bersama Bersama Iya Sekarang Mana Yang Kuat Kan Sama Sama Ayat Maka Perlu Kita Pahami Anggaplah Ini Anggaplah Walaupun Orang Malik Ya Sendiri Membantah Bila Bermakna Goyah Orang Malik Sendiri Walaupun Ada Sebagian Mereka Yang Berpendapat Tapi Sekarang Kalau Kita Berselisih Tentang Makna Ayat Maka Kembalikan Ke Hadid Karena Hadid Juga Menjelaskan Ayat Itu Caranya Supaya Kita Tak Bingung Sekarang Ada Dua Kenapa Dan Ini Satu Ayat Satu Ayat Maka Kalau Begini Modalnya Kita Lihat Bagaimana Yang Dilakukan Dalam Hadid Nabi Supaya Jelas Karena Kalau Kita Berselisih Kembalikan Ke Allah Kalau Anda Kembalikan Ke Rasul Begitu Tidak Boleh Kita Kembalikan Kepada Ulama Mada Karena Mereka Hanya Menyampaikan Karena Mereka Hanya Menyampaikan Sekarang Kita Lihat Yang Menunjukkan Nanti Mana Yang Kuat Dari Dua Pendapat Tadi Maka Telah Datang Hadid Abu Hurairah Yang Diruatkan Oleh Imam Muslim Dari Nuaim Ibn Abid Allah Al-Mujbir Belum Berkata Saya Melihat Abu Hurairah Berwudu Bagosalah Wajah Ngahu Ba'as Bagol Wudu Belum Menyempurnakan Wudunya Maka Belum Mencuci Wajahnya Menyempurnakan Wudunya Dan Belum Mencuci Wajahnya Itu Sudah Lewat Kita Mau Cari Tangan Yang Sampai Siku Kemudian Belum Mencuci Tangan Kanannya Sampai Ke Abu Ini Fungsinya Hadisnya Tangan Kan Telapet Tangan Kaf Ku Pergelangan Tangan Kemudian Sa'id Lenggan Ini Dari Pergelangan Tangan Sampai Siku Kemudian Siku Namanya Mirba Yang ada Di Ayat Marofi Itu Jamaknya Kata Jamaknya Ini Siku Kemudian Siku Ini Namanya Adut Sekarang Abu Hurero Mencontohkan Wudu Nabi Sallallam Belum Mencuci Tangan Kanannya Hatta Ilan Adut Sampai Ke Adut Mana Adut Sampai Di Atas Sikunya Apa Yang Dilaku Albu Hurero Ini Itu Menunjukkan Siku Masuk Atau Tidak Masuk Karena Belum Melihat Nabi Wudu Dan Belum Contohkan Anu Dibahamin Jadi Belum Cuci Tangannya Sampai Adut Kalau Dibilang Sampai Adut Siku Masuk Masuk Karena Sudah Lewat Siku Sudah Lewat Siku Hadid Ini Ribat Muslim Cukup Membuat Kita Keluar Dari Perselisihan Tadi Itu Dan Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Yang Benarnya Adalah Pendapat Yang Mana Pendapat Yang Kedua Pendapat Imam 4 Yang Mengatakan Siku Masuk Antum Bisa Pahami Ini Ini Kalau Antum Tidak Bisa Kasih Jalan Keluar Dari Makna Ila Tadi Itu Walaupun Ada Ulama Yang Berinci Ila Itu Betul Bermakna Goya Tapi Goya Ini Dilihat Kalau Puncaknya Adalah Merupakan Bagian Sebelumnya Maka Dia Masuk Tapi Kalau Puncaknya Bukan Bagian Sebelumnya Maka Tidak Masuk Ini Penjelasan Tambahan Mudah-mudahan Antum Bisa Paham Mudah-mudahan Antum Bisa Paham Jadi Ada Bantahan Gini Sekarang Antum Bertanya Bagaimana Bantahan Itu Pendapat Yang Pertama Kan Bisa Iktimal Kan Ada Ayat Yang Mendukung Bermakna Goya Ada Ayat Yang Mendukung Bermakna Ma'a Bersama Gimana Cara Kita Memberikan Jalan Keluar Terhadap Pendapat Yang Pertama Yang Berliling Ayat Maka Para Ulama Dalam Hal Ini Ulama Bahasa Mereka Menjelaskan Bahwa Goya Itu Puncak Dari Sesuatu Apakah Dia Masuk Terhadap Sebelumnya Atau Tidak Masuk Maka Dilihat Kalau Setelahnya Ini Kalau Setelahnya Tidak Bukan Merupakan Bagian Sebelumnya Maka Tidak Masuk Saya Ulangi Kalau Setelahnya Bukan Dari Ayat Puasa Apakah Malam Bagian Dari Siang Paham Pertanyaannya Apakah Malam Bagian Dari Siang Tidak Berarti Dia Masuk Atau Tidak Tidak Berarti Cocok Dia Berdiri Ayat Puasa Karena Dia Memang Tidak Masuk Sekarang Siku Apakah Masuk Di Sebelumnya Atau Tidak Siku Sekarang Kalau Kita Gerakan Siku Ikut Siapa Ikut Atas Atau Ikut Yang Kelengan Bawa Kalau Antun Gerakan Ada Pergelangan Ini Tulang Siku Ikut Yang Kelengan Bawa Berarti Dia Masuk Sebelumnya Berarti Pasti Pendapat Kedua Bahwa Kalau Dia Masuk Dari Sebelumnya Maka Itu Ikut Kepada Hukum Sebelumnya Antun Bisa Pahami Ini Masya Allah Saya Baca Dari Bantahan Dari Orang Malik Dia Sendiri Jadi Dia Bantah Temannya Sendiri Ia Menyatakan Siku Tidak Masuk Itu Cara Membantah Itu Cara Membantah Walaupun Kalau Antun Berpegang Dengan Hadith Abu Hurair Muslim Itu Sudah Cukup Kuat Itu Cuma Karena Kita Perlu Membantah Dalil yang Berlawanan Dengan Pendapat Imam 4 Imam 4 Masuk Sementara Sebagian Dari Orang Terakhir Dari Kalangan Malik Mereka Bila Tidak Masuk Ini Masya Allah Selesai Masalah Tangan Sampai Kisiku Tangan Sampai Kisiku Berarti Yang Tuhan sudah Paham Ini Siku Masuk Masuk Sekarang Ada Satu Masalah Bagaimana Kalau ada Orang Terpotong Tangannya Paham Kan Bagaimana Kalau ada Orang Terpotong Tangannya Maka Bagaimana Ulama Mengatakan Jawabannya Terpotong Sampai Mana Kalau Terpotong Sampai Kuk Ini Pergelangan Tangan Kalau Terpotong Sampai Kuk Apa Hukum Mencuci Tangan Sampai Kisiku Tetap Rukun Karena Masih ada Tangannya Lengan Bawanya Sampai Kisiku Bagaimana Kalau terpotong Sampai Kisiku Dilihat Kalau tulang Sikunya Masih ada Rukun Dia Cuci Sikunya Kenapa Karena Siku Masuk Menurut Pendapat Imam Bagaimana Pendapat Tidak Masuk Dapat Lu Itu Maksudnya Dari situ Nanti Fakfanya Hantum 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 Mau bilang Apa Kepada Orang Kasus Seperti Itu Tergantung Apa Hantum Kuatkan Jadi Jangan Anggap Sepela Itu Yang Kita Kuatkan Karena Nanti Fakfanya Dibangun Di atas Itu Dibangun Di atas Itu Jadi ketika Kita bilang Ada orang Terputus Tangannya Tapi Masih ada Tulang Sikunya Maka Masih Rukun Dia Mencuci Tangannya Itu Sikunya Itu Yang Masih ada Di atas Pendapat Imam Kalau Terputus Sampai Ketia Tangannya Ada Orang Terputus Sampai Ketia Apa Hukum Mencuci Tangannya Nah Tidak Ada lagi Karena Sudah Tak ada Sampai Siku Sudah Tak ada Sampai Siku Jadi Gugur Kewajibannya Karena Sudah Tidak Ada Demikian Pula Nanti Kita Berbicara Terkait Dengan Kaki Terkait Dengan Apa Kaki Artung Sudah Bisa Pahami Alhamdulillah Selesai Masalah Tangan Mengusap Kepala Kan Setelah Tangan Sampai Siku Maka Kita Mengusap Bapak Kepala Di hadit Huthman Ibn Affan Belum Belum Mengusap Kepalanya Setelah Mencuci Tangan Tiga Kali Sampai Siku Maka Belum Mengusap Kepalanya Demikian Pula Dalam hadit Abdullah Ibn Zaid Dicontohkan Caranya Dicontohkan Cara Mengusap Sekarang Kita bahas Dulu Baru Nanti Contohnya Caranya Apa Hukum Mengusap Kepala Jawabannya Dia ada Di ayat Di surah Al-Ma'idah Ayat 6 Dibilang Usap Kepala Kalian Usap Kepala Kalian Berarti Rukun Dan itu Disepakat oleh Para ulama Tidak ada Silang Pendapat Itu Disepakat oleh Para ulama Tidak ada Silang Pendapat Cuman Setelah itu Mereka Berselisih Yang Rukun Di sini Yang Rukun Dalam Mengusap Kepala Apakah Seluruh Kepala Atau Cukup Sebagian Saja Sudah Dianggap Melakukan Rukun Apakah Harus Seluruh Kepala Atau Kalau kita Sudah Usap Sebagian Saja Bagian Depan Saja Apakah Itu Sudah Cukup Ini Diberselisihkan Sebenarnya Rukun Mengusap Kepala Sudah Disepakatin Cuman Yang Rukun Ini Seluruh Kepala Bukan Rambut Kepala Karena Dalam Usap Kepala Tidak Ikut Rambut Tapi Ikut Kepala Saja Dalam Mengusap Kepala Apakah Seluruhnya Atau Boleh Sebagian Saja Karena Masuk Dalam Mengusap Ini Diperselisihkan Oleh Para Ulama Rahim Allah Ada Dari Ulama Berpendapat Dan Ini Juga Nanti Kita Akan Paham Kenapa Orang Awam Misalnya Hanya Begini Saja Ambil Ayuk Bagian Depannya Iya Sementara Kalau Gini Lihat Orang Yang Sudah Belajar Dia Seluruhnya Dia Usap Pertama Terlalu Untuk Kita Sepakat Para Ulama Dari Madhab Apapun Siapa Yang Mengusap Seluruh Kepalanya Sudah Yang Mengusap Seluruh Kepalanya Itu Sunnah Itu Hal Yang Disyariatkan Jadi Kalau Ada Mengingkari Berarti Madhab Tidak Cocok Juga Karena Dalam Madhab Sab Dia Mengusap Seluruh Kepala Itu Disyariatkan Mereka Perselisihkan Sah Enggak Kalau Hanya Sebagian Perselisihannya Jadi Semua Madhab Mereka Semua Mengatakan Disyariatkan Seluruh Kepala Disyariatkan Setelah Itu Mereka Bertanya Sah Enggak Kalau Sebagian Saja Ini Yang Diperselisihkan Tentang Sah Atau Tidak Yang Sebagian Maka Imam Abu Hanika Dan Imam Sabi Dan Satu Riwayat Katanya Dari Imam Ahmad Mereka Bilang Sah Walaupun Hanya Sebagian Bagian Depannya Saja Sah Walaupun Apa Hanya Bagian Depannya Saja Dalil Mereka Mereka Pertama Berlalil Dengan Ayat Mereka Berlalil Dengan Hayat Allah Berfirman Wamsahu Biru Usikum Usaplah Kepala Kalian Bi Sekali lagi Perselisihan Gara-gara Satu huruf Huruf Bi Benapa Pertama Ini Mereka Bilang Bi Biru Usikum Huruf Bi Itu Bermanap Tabi Sebagian Huruf Bi Bi Huruf Bi Berman Sebagian Sehingga Apa Terjemahan Ayat Ketika Allah Berfirman Wamsahu Biru Usikum Bi Artinya Sebagian Kata Mereka Berarti Apa Terjemahannya Usaplah Sebagian Kepala Kalian Berarti Disuruh Apa Sebagian Kapan Sudah Sebagian Saja Sah Walaupun Kata Mereka Disyariatkan Seluruh Tapi Kalo Siapa Hanya Mengusap Sebagian Sah Kata Mereka Pendapat Ini Berdalil Dengan Ayat Juga Mereka Berdalil Dengan Hadid Ini Perhatikan Sekali Dalilnya Ini Karena Sebentar Kita Mau Bantah Karena Pendapat Yang kedua Ini Bertentangan Dengan Pendapat Ini Juga Mereka Berdalil Dengan Hadid Yang Teribatkan Oleh Imam Muslim Dari Al-Mugir Bin Syu'bah Kata Al-Mugir Bin Syu'bah Anan Nabi S.A.W. Matawad Do'afa Masahabi Nasiyatihi Wa'alal Ima'amah Masya'Allah Dari Hadid Al-Mugir Bin Syu'bah Katanya Nabi S.A.W. Berbudu Maka Belum Mengusap Ubun Ubun Ini Yang Dipakai Oleh Kebanyakan Orang Maka Nabi S.A.W. Mengusap Di atas Ubun Ubun Bagian Depan Kepala Tempat Jadi Berusap Ubun Ubun Baru Dimana Di atas Imama Bukan Kepala Imama Tau Imama Sorban Yang Dipakai Oleh Orang Ya Ya Baham Nabi Usap Ubun Ubun Baru Lanjut Di Imama Lanjut Dimana Di Imama Maksud Dimana Pendalilan Ini Kata Mereka Kalau Seandainya Wajib Mengusap Seluruh Kepala Nabi Pasti Buka Imam Namanya Baru Usap Kepala Ini Nabi Hanya Usap Bagian Depan Kemudian Lanjut Dimana Di Imama Ini Menunjukkan Apa Ini Apa Ini Menunjukkan Apa Ini Tidak Wajib Seluruh Kepala Karena Nabi Hanya Bagian Depan Kemudian Apa Di Atas Imam Nabi Wajib Seluruh Kepala Nabi Akan Buka Kemudian Usap Ini Bukan Laku Sangat Kuat Susah Untuk Bantai Mereka bilang Bermakrat Tabi'id Banyak Ayatnya Bermakrat Tabi'id Sebagian Hadid Mendukung Karena Nabi Mengusap Di Atas Ubun-uburnya Kemudian Lanjut Di Imam Imam Sohi Hadidnya Riwayat Muslim Riwayat Muslim Kita Lihat Pendapat Kedua Dan Apa Dalilnya Pendapat Yang Kedua Ini Pendapat Kedua Merupakan Pendapat Imam Malik Dan Imam Ahmad Di Dalam Satu Riwayat Imam Ahmad Juga Dalam Satu Riwayat Ini Juga Pendapat Yang Kedua Dipilih Oleh Sheikh Islam Ibn Temiah Juga Dipilih Oleh Ibn Al-Qoyim Ini Juga Yang Disohikan Dan Dipilih Oleh Sheikh Ibn Al-Qoyim Dalam Kitab Al-Qoyim Saya Ulangi Pendapat Yang Kedua Ini Pendapat Madhah Dari Imam Malik Demikian Pula Satu Riwayat Imam Ahmad Dan Ini Pendapat Dipilih oleh Sheikh Islam Dan Murid Ibn Al-Qoyim Serta Ini Yang Dikuatkan Oleh Sheikh Rahmahullah Apa Itu Pendapatnya Yaitu Wajib Mengusap Seluruh Kepala Wajib Mengusap Seluruh Kepala Apa Dalinya Ayat Yang Sama Dengan Yang Pertama Itu Ayatnya Tadi Di surah Al-Ma'id Ayat Berapa 6 Allah Bila Kita Terkait Dengan Kepala Wamsahu Biru Usiku Tapi Biba Bermakna Al-Ilsok Jadi Tadi Bermakna Tabi'i Sebagian Kalau ini Bermakna Al-Ilsok Seluruh Diterjemahannya Usaplah Seluruh Kepala Kalian Baik Beda Pemahaman Satu huruf Beda Terjemahan Usaplah Seluruh Kepala Kalian Sudah Jelas Berarti Iya Terus Mereka Juga Berdalil Hadid Jadi Sama-sama Juga Punya Hadid Mana Hadid Buku Muslim Di Buku Hadid Nomor Sembilan Yang Ada Di Buku Nabi Mencontohkan Ketika Mengusap Kepala Kan Allah Bilang Usaplah Kepalam Apa Yang Dilaku Oleh Nabi Apakah Aku Usap Bagian Depan Kemudian Ya Tadak Sari Belum Jangan Dulu Lanjut Sedikit Keputusan Diantum Ini Gatau Dimana Baik Bisa Sedikit Karena Tangguh Sekali Ini Sedikit Jadi Sekarang Sekarang Kalau Kita Melihat Mereka Berdalil Dengan Fadid Bukholi Muslim Yang Ada Di Buku Nomor Sembilan Kelantuk Pegang Bukunya Buku Umidatul Ahkam Disebut Oleh Penulis Abdur Gunil Mutisi Nomor Sembilan Gimana Cara Nabi Mengusap Kepala Dan Perbuatan Nabi Menjelaskan Al-Quran Karena Allah Turunkan Al-Quran Kemudian Allah Wahyukan Kepala Nabi Sunnah Hadid Untuk Menjelaskan Al-Quran Sekarang Apa Maksudnya Ketika Allah Bilan Wamsahu Bir Usaplah Kepala Kalian Maka Nabi Contohkan Katanya Nabi Mengusap Kepalanya Maka Nabi Memulai Dengan Bagian Depan Kepalanya Tempat Tunggu Rambut Orang Biasa Yang Kita Bilang Tadi Nabi Memulai Dengan Bagian Depan Kepalanya Sampai Ke Kepalanya Bagian Belakang Nasa Belen Karena Mengusap Leher Itu Bidah Karena Hadis Palsu Ini Dikkan Sebutkan Hukum Mengusap Leher Bidah Karena Hadis Palsu Hadis Palsu Ada Hadis Terkadang Mengusap Leher Siapa Mengusap Leher Dalam Budok Maka Dia Tidak Akan Haus Di Hari Kiamat Dipada Mahsar Mahsar Kutamanya Tapi Palsu Tapi Palsu Jadi Nggak Sampai Ke Leher Ingat Juga Bagi Akwat Itu Bukan Rambut Kepala Jadi Kalau Akwat Rambutnya Panjang Nggak Harus Ikuti Rambutnya Jadi Mulai Dari Bagian Depan Kepala Sampai Belum Jalankah Sampai Kebelakang Bagian Belakang Kepalanya Kemudian Kemudian Belum Kembalikan Jadi Nggak Ada Kebelakang Dari Depan Ini Belum Kasih Kebelakang Kemudian Belum Kembalikan Dimana Ke Tempat Yang Belum Mulai Tadi Mulai Dari Depan Ini Pakai Dua Tangan Dua Tangan Bukan Satu Tangan Bukan Satu Tangan Dua Tangan Belum Jalankan Dua Tangannya Kebelakang Kemudian Belum Kembalikan Ketempat Mulainya Ini Dalim Bukhari Muslim Mana Pendapat yang Kuat Dari Dua Itu Itu Pertanyaan Kita Kita Lihat Pendalilen Yang Pertama Kata Para Ulama Bahasa Tidak Pernah Ada Dalam Kalam Arab Bak Yang Bermanah Tabi'id Tidak Ada Huruf Bak Yang Bermanah Sebagian Dalam Kalam Arab Paham Bantahan terhadap Ayat tadi Yang mereka Bilang Bermanah Tabi'id Semua Berman Seluruh Berman Seluruh Itu Dalam Ayat Ya Dan Ini Tugas Didukung Ayat Tayamum Yang Mengatakan Berman Tabi'id Di Ayat Tayamum Mereka Bilang Seluruh Dia Tayamum Bukan Mirip Bunyi Mirip Bunyi Patayam Mamu Soi Dan Toi Terus Pamsahu Hah Disebut Apa Apa Ayat Tayamum Masih Disuruh Al-Mai Dayam Siapa Yang Hapal Lepang Hah Tidak Ada Yang Tahu Hapalan Pengkhianat Ya Saat Dibutuhkan Dia Tidak Mau Muncul Nih 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 Kita Lihat Ayat Tayamum Ayat Tayamum Itu Ada Dua Itu Cuma Ada Di Surah Nisa Dan Ayat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang Al-Ma'idah Ayat 6 Yang Kita Sering Baca Tadi Lihat Lapatnya Perhatikan Lapatnya Pamsahu Bimujuhikum Wa Aidikum Bibi Pake B Sama Ayat Buduh Sama Ayat Tayamum Usaplah Bibi Wujuhikum Usaplah Wajah Kalian Habis Tepuk Usaplah Wajah Kalian Sepakat Parulama Dalam Tayamum Wajah Harus Seluruhnya Diusap Tidak Boleh Sebagian Padahal Sama Huruf Baba Huruf B Kenapa Dimuduk Kalian Sebagian Bilang Sementara Di Tayamum Seluruhnya Kenapa Harus Beda Makanya Kenapa Yang Kuat Itu Yang Mengatakan Semuanya Di Kepala Ataupun Ada Bedanya Itu Pertama Makanya Dibilang Bak Tidak Bermanat Tapi Sebagian Selesai Terus Hadis Kan ada Hadis Dalam Riwat Siapa Muslim Tadi Dari Hadis Mugiro Beno Syubah Bahwa Katanya Nabi Nabi Mengusap Bagian Depan Kepalanya Kemudian Belum Usap Apa Imama Mudah Sekali Mudah Sekali Bantah Sangat Mudah Kita Katakan Bahwa Memang Disyariatkan Kalau kita Lagi Pakai Imama Boleh Usap Bagian Depan Kepala Kemudian Lanjut Di Atas Imama Bukan Menunjukkan Boleh Sebagian Bukan Tapi Memang Sunahnya Begitu Kalau Kita Lagi Pakai Imama Boleh Bagian Depan Baru Lanjut Di Imama Bahkan Pala Antum Lagi Pakai Imama Boleh Tidak Usap Kepala Sama Sekali Langsung Imama Top Dua Sunahnya Ketika Pakai Imama Demikian Perbuahan Berdasarkan Atas Dari Umut Salam Istri Nafi Jirah Muhammad Sallallahu Sallam Kalau Mereka Lagi Pakai Jilbab Terus Mau Bermudu Boleh Dia Usap Langsung Di Atas Jilbab Dan Boleh Dia Bagian Kepalanya Dulu Baru Lanjut Bermudu Jilbab Kita Tidak Berselisih Kalau Lagi Pakai Imama Yang Kita Berselisih Sekarang Ini Saudara Imama Kami Terima Kalau Lagi Pakai Imama Memang Begitu Caranya Yang Kita Bicarakan Sekarang Ini Kalau Kita Tidak Pakai Imama Maka Masuk Di Hadis Siapa Abdullah Ebun Zaid Yang Mereka Katakan Tadi Kalau Wajib Seluruh Kepala Maka Akan Dia Buka Imam Tidak 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 Memang Boleh Kita Usap Kepala Sebagian Baru Lanjut Dimana Memang Boleh Kenapa Harus Kita Buka Nah Hal Yang Dibolehkan Dalam Syariat Dengan Bantahan Ini Dari Dalil Mereka Tadi Pendapat Yang Kedua Itulah Memang Yang Kuat Dikuatkan Oleh Syekhul Islam Ibn Thaymin Rahmallah Dan Juga Murid Ibn Al-Qayyim Bahwa Mengusap Kepala Itu Wajib Seluruh Wajib Seluruh Ada Kalau Orang Yang Melakukan Kita Ajarkan Kita Harus Seluruh Bahkan Madhab Syafi'i Itu Seluruh Disyariatkan Yang Masalah Ini Ada Orang Mengingkari Kalau Orang Usap Seluruh Ini Masalah Padahal Dalam Madhab Syafi'i Juga Disyari Seluruh Masalah Nisa Sebagian Itu Mereka Mereka Anggap Itu Apa Sah Walaupun Itu Tadi Yang Kita Katakan Berdasarkan Hadith Soh Bukhari Muslim Bahwa Itu Dalam Mengusap Kepala Harus Seluruh Nya Masya Tidak Bisa Selesai Kepala Iya Tidak Akhirkan Lagi Yang Penting Mantap Kita Dengar Yang Bending Ilmu Antum Itu Biasa Biasa Kita Ilmunya Biasa Biasa Karena Sekarang Banyak Orang Pintar Kalau Kita Jelaskan Hanya Biasa Biasa Orang Yang Ketik Di Sheik Gurunya Google Langsung Dia Bantagi Kita Harus Tahu Apa Dalil Kita Kenapa Bisa Begitu Lakukan Dan Apa Dalil Mereka Kenapa Dia Bisa Berbuat Itu Supaya Tidak Langsung Menyalahkan Tanpa Ada Dalil Yang Antum Tahu Itu Maksudnya Kenapa Kita Harus Tahu Rincian Seperti Itu Alhamdulillah Masih ada Tentang Kepala Masih ada Cara Mengusap Dan Kita Akan Lanjut Nanti Dengan Telinga Kita Akan Lanjut Nanti Dengan Telinga Terus Ada Masalahnya Yaitu Berapa Kali Usap Kepala Berapa Kali Kepala Usap Ini Juga Masih Ada Insya Allah Di Pertemuan Umudatul Akham Yang Akan Datang Kita Dan Baru Tanya Jawab Alhamdulillah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Silahkan Darah manusia Dan Adam najis atau tidak Para ulama berselisih pendapat Sebagian ulama mereka berdalil ketika mereka bilang bahwa darah manusia najis Najis Berdalil dengan ayat Ketika Allah SWT menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan Diantaranya apa? Damun masfuh Darah yang mengalir Darah yang mengalir Jadi ketika ada darah yang mengalir itu najis Berarti mengharuskan kita harus Habiskan dulu darahnya itu Tutup atau apa Bersih dulu baru Karena nanti tidak bisa sholat Kalau ada darah yang najis Itu pendapat sebagian Mayoritas ulama berpendapat Darah manusia tidak najis Yang dibilang di ayat tadi Darah yang mengalir itu najis Itu darah yang hewan Yang disembeli Ketika kita gorok Ada darah yang keluar Itu najis darahnya Itu najis darahnya Adapun darah manusia Itu tidak najis Ini pendapat mayoritas Dan itu yang benarnya Itu yang benarnya Kenapa itu bisa benar Padahal ada ayatnya tadi Karena Nabi SAW saat Banyak sohabat terduka Belum masukkan di masjid Dalam keadaan apa? Keluar darahnya Dalam keadaan keluar Darahnya Seandainya darah manusia najis Maka Nabi tidak akan masukkan di masjid Karena nanti akan menajisi Masjid Itu pendalilannya Maka ini pendapat yang Kuat Jadi darah manusia Anda najis Nah setelah itu Kita bahas Pertanyaan kita Bagaimana Kalau ada darah Keluar Saat bermudu Misalnya dari jerawat Misalnya Apakah Batal mudu Boleh sholat Boleh karena Tidak najis itu darah Yang keluar Karena tidak najis itu darah Yang keluar Demikian pula Pernah juga Nanti tanya Bagaimana orang Kalau sudah wudu Terus dia bekam Berbekam Bekam kan keluarkan darah Apakah harus dia wudu lagi Setelahnya? Ya Kalau mau sholat Sementara dia Bekam Tadi dia wudu Kenapa? Dia bekam di sini Misalnya di kepalanya Dia bekam di kepalanya Atau dia bekam di wajahnya Atau dia bekam di tangannya Apakah harus dia berwudu lagi Setelah itu? Tidak harus Kenapa? Karena darah manusia Yang keluar itu tidak Najis Boleh dia langsung Sholat Seperti itu jawabannya Jadi itu Sekali lagi Pembahasan cabang Dari hukum Darah Bagi yang menguatkan Darah manusia adalah Najis Maka dia akan katakan Tidak boleh sholat Tidak boleh sholat Karena itu najis Itu adalah Najis Begitu Wallah Baik sini ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Jika akwat Mencuci Kepalanya sampai belakang Bukan mencuci ya Kepala itu tidak dicuci Diusap Iya Kepala tidak dicuci Tapi diusap Iya Jadi sampai bahasa Sampai begitu Akhirnya Dikeran air Ditaruh Iya Kepalanya Bukan Kepala itu tidak dicuci Tapi diusap Kepala diusap Artinya kita basahkan tangan Yang kita akan sebutkan Nanti caranya Di pertemuan akan datang Basahi tangan Kemudian kita apa Usap Di atasnya Jadi Jadi saya ganti saja bahasanya Supaya pas Jika akwat Mengusap kepala Sampai di belakang Kemudian kembali ke depan Bagaimanakah Jika rambut Yang sangat panjang Caranya mengusapnya bagaimana Kan tadi sebenarnya Saya sudah isyaratkan Bahwa yang disebutkan Dalam lukaran Wamsahu biru usik Usaplah kepala kalian Bukan apa Bukan rambut Jadi caranya itu Berserikatan itu Yang disebutkan Itu berlaku untuk laki-laki Dan untuk perempuan Yang dicontohkan oleh Abdullah ibn Zaid tadi Yaitu mulai dari depan Kemudian ke belakang Dan kembali Bukan rambutnya diikuti Bukan rambutnya Yang diikuti Tapi kepalanya Karena itu yang disebutkan Jadi walaupun rambutnya panjang Tidak perlu diikuti apa? Rambutnya Tidak perlu diikuti Rambutnya Itu Cara Mengusapnya Baik Berikutnya Ada langsung Ada yang langsung Masih ada? Silahkan Silahkan Terkait juga masalah Kondisi kulit Ustadz yang Mungkin Ada melakukan perawatan Masya Allah Tanya-tanya kita nih Kulit-kulit seperti perempuan Alhamdulillah Tapi kenapa-apa Laki-laki kan Boleh juga perawatan Untuk istri Boleh Karena Siapa tunggu dulu istri kita Jangan sampai merasa aneh Kenapa ini tanyanya kulit terus Jangan sampai ada apa-apa Tidak Karena laki-laki Boleh melakukan perawatan Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas Belum juga berhias Maksudnya Berbersih Melakukan perawatan Sebagaimana istrinya juga Melakukan perawatan Iya Melakukan perawatan Jadi boleh Silahkan Lanjut Jangan sampai ada yang aneh Mengenai kulit Yang Maksudnya Kalau kita melakukan perawatan Sementara kondisi kulit menjadi Luka dan iritasi Nah apakah Itu bisa kita basuh Dengan air wudhu Nah sementara kalau kita basuh Itu akan membuat rasa peris Atau iritasi Kira-kira bagaimana Baik Ada sebenarnya itu Akan dibahas nanti Hukum al-jabab Hukum orang yang Sedang luka Sedang luka Apakah terkait dengan Wudhu atau mandi junuk Terkait dengan Wudhu atau mandi Junuk Jadi Dalam hal tersebut Yang ditontokkan Dan dihancurkan Dalam syariat kita adalah Kita mencuci Apa yang bisa kita cuci Yang tidak bisa cukup Kita usap Yang tidak bisa cukup Kita apa Usap Di atasnya Di paham ini Misalnya ada luka Di tangan Ada perbannya Iya Misalnya Maka cukup kita cuci Apa yang bisa dicuci Yang sini Usap Demikian pula Misalnya dalam wudhu Wajah lagi Banyak lukanya Lagi perawatan Iya Sementara kita batal wudhunya Belum wudhu sebelumnya Walaupun Kalau kita Bagus itu Wudhu memang sebelumnya Kalau ditahu Kan dokter kan sudah bilang memang Bahwa Kalau kita pakai ini Tidak boleh kini wudhu sebentar Maksudnya tidak boleh kena air Maka kalau kita lihat Oh dekat waktu sholat Anjurkan Wudhunya dulu Dokternya anjurkan Kita wudhu dulu Kalau mau di sholat sebentar Kecuali lagi haid Hasil segerita Iya Jadi kalau tidak haid Iya Kalau lagi tidak haid Laki-laki yang bertanya Tidak mungkin Jadi dokternya bilang Bahwa kita wudhu dulu Karena sebentar Setelah pakai ini Tidak boleh kena air Waktu sholat sudah dekat Maka wudhu dulu Baru sebentar Alhamdulillah Langsung sholat Langsung sholat Itu Tapi kalau seandainya Terlancur Dan diingatkan Maka boleh kita usap Yang tidak boleh dibasahi Boleh kita usap Yang tidak boleh dibasahi Seperti itu Silakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mempertanyaan Mengenai membasu muka Apakah benar pendapat Ketika membasu muka Ujung tulunjuk Dan Ibu jahari itu Berfungsi membersihkan Kotoran mata Dan di belakang telinga Kemudian yang kedua Apakah benar pendapat Ketika kita berwudhu Misalnya tidak sengaja Kena dengan kemaluan Anggota badan kita Apakah Bagaimana pandangannya Menurut Apakah dia batal Atau bagaimana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pertanyaan Kita yang kedua itu Sebenarnya Sudah disampaikan sebelumnya Pak Waktu di pembatal wudhu Cuma waktu itu kan Kita tidak hadir Sempat menghilang Iya Jadi pas kita menghilang Disitulah dijelaskan itu Hukum menyentuh kemaluan Saat wudhu Iya Alhamdulillah Tapi Sempat yang kita akan sebutkan Jadi sekarang Ada katanya Disebutkan bahwa Ketika berwudhu Ini jari telunjuk Berfungsi untuk Membersihkan kotoran mata Terus ibu jari Membersihkan belakang telinga Terkait dengan jari telunjuk Membersihkan kotoran mata Iya Di dalam mencuci mata itu Pak Bahwa Tidak wajib kita kasih masuk Airnya di dalamnya Jadi tidak perlu Kita gosok pakai Jari telunjuk Tidak perlu Kita ambil air Dan kita cuci Muka kita Tidak perlu kita gosok mata Tidak perlu Jadi kalau dibilang Fungsinya seperti itu Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Memang secara akal Tidak mungkin kita bersihkan kotoran mata Dengan empat jari Karena pasti biasanya orang pakai Telunjuk Cuma kalau dianggap itu sebagai sunnah Maka tidak sunnah Maka tidak sunnah Karena tidak ada Dalil yang menghususkan telunjuk Terus terkait dengan telinga Memang baru nanti Akan datang sunnah Dalam mengusap telinga Karena telinga itu tidak dicuci Tapi diusap Dalam mengusap telinga Itu Sunnahnya itu nanti kita akan jelaskan Bahwa ini jari telunjuk Bagian dalam telinga Bagian dalam Maksud di bagian dalam Bagian dalam Bagian telunjuk Jari telunjuk Jari ini ibu jari Itu bagian luarnya Memang sunnah seperti itu Jadi caranya nanti Usapnya seperti ini Ya Ini ibu jari bagian luar Ibu jari bagian luar Dan bagian dalamnya adalah jari Ini telunjuk Seperti itu Itu Cara nanti mengusap Telinga Kalau itu yang diinginkan Pas Seperti itu Nanti insya Allah Berikutnya kita akan susun Ada pun pertanyaan kedua Terkait dengan Menyentuh kemaluan Apakah membatalkan udh atau tidak Maka Para ulama berselisih pendapat Kita sudah sampaikan itu sebelumnya juga Di pelajaran ini Ada para ulama Ada di antara mereka Yang berpendapat bahwa Menyentuh kemaluan itu Membatalkan udh Karena nabi bersabdaman Masa ada karuh Kali atau waddo Siapa yang menyentuh Kemaluannya Maka hendaklah dia berwudhu Jadi disuruh berwudhu Kalau kita sentuh Ulama lagi berpendapat Tidak 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 membatalkan udh Karena nabi ditanya Bagaimana kalau ada seorang Menyentuh kemaluan Yang tidak sengaja Dalam sholat Apakah baginya wudhu Maksudnya apakah wajib Yang wudhu Maksudnya keluar sholat Wudhu Kata nabi Itu kan cuman anggota badanmu Seperti kita menyentuh tangan Ketama itu anggota badan juga Betul enggak pak? Anggota badan itu atau bukan? Kan anggota badan juga itu pak Betul enggak pak? Atau kita keluarkan itu? Iya Itu kan juga anggota badan Itu kata nabi Itu kan cuman anggota badanmu Iya Itu kan cuman apa? Anggota badanmu Artinya sama sih hukumnya Kita menyentuh yang lain Enggak batal Menyentuh yang itu juga Enggak batal Enggak batal Jadi ini pendapat kedua Sama-sama punya dalil Sama Makanya syolat salam Menutamnya kasih pertengahan Maksudnya kata beliau Hukum budunya adalah sunnah Tidak wajib Itu pertengahannya Karena kenapa pertama Dalil pertama Sakan-akan wajib Sementara dalil kedua Boleh Tidak wajib budu Makanya belokasi jalan pertengahan Hukumnya sunnah Kalau kita sentuh Sunnah pergi budu Tapi enggak wajib Maksudnya kalau kita lanjut solan Enggak apa-apa Kecuali saat sentuh Ada cairan keluar Wajib itu ya Karena batal Dengan adanya apa? Cairan keluar Seperti itu pak Mungkin kita bisa pahami Alhamdulillah Kemudian Ini ada pertanyaan Apa hukum berdoa Mengingkat tangan Ketika selesai adan Ustaz Apakah boleh? Tergantung Doa apa yang kita inginkan? Karena doa setelah adan itu Ada dua Pertama Doa Setelah mendengar adan Doa setelah mendengar adan Ini hukumnya sunnah Itu kita membaca apa? Allahumma robbaha Di da'wat hitam Wasolatul ko'ima Sampai akhir Kemudian juga kita baca Rodi tu billahi robba Wabi islami dina Wabi muhammadi Nabi ya warusulah Itu kan Doa adan itu namanya Demikian boleh kita bersolawat Itu namanya semuanya apa? Dirangkirkan dengan adan Kalau itu Enggak dinukil dari nabi Angkat tangan Jadi ada nabi pernah Angkat tangan setelah Mendengar adannya Bila berdoa setelahnya Enggak dinukil Dan nabi angkat tangan Jadi kalau doa adannya Enggak dinukil Mengangkat tangan Maka kita enggak angkat tangan Karena itu namanya Sunnah tarkiyah Sunnah ditinggalkan Karena ketiga nabi tinggalkan Sunnah juga kita tinggalkan Namanya sunnah Tarkiyah Sunnah meninggalkannya Ketiga nabi meninggalkannya Doa yang kedua Doa yang kedua Yaitu doa antara adan dan komat Karena bayi nak kula adanain Doa Da'watu mustajabah Antara dua adan Maksudnya adan sama komat Jika adan dan komat Ini ada namanya Antara adan dan komat Ada doa yang mustajabah Ada doa yang mustajabah Kalau yang ini Sunnah angkat tangan Karena bukan doa yang itu tadi Jadi kita enggak bilang Enggak boleh angkat tangan Enggak jangan Jangan terapa namanya Langsung begitu Rinci Doa apa dulu Yang kita inginkan Jadi kalau doa antara adan dan komat Yang kita maksud Sunnah angkat tangan Berdalil dengan hadith umum Bahwa dalam doa itu Sunnah memang angkat tangan Bahkan itu adalah diantara sebab Terkabulnya doa kita Terkabulnya doa kita Mungkin bisa dipahami Jadi itu Masya Allah yang Paling bagusnya dalam Masalah tersebut Silahkan Bismillah Assalamualaikum Jadi Jumlah Basuhan terhadap wajah Ustaz Yang tiga kali Apakah jumlah menciduk airnya Atau basuhan di wajahnya Mengambil airnya Karena hadith Siapa hadith Uthman kan Belum mengambil air berapa Tiga kali Boleh lebih dari tiga kali Iya kan itu kan Untuk meratakan air Itu hal lain Maksudnya kita ambilnya Tiga kali Cuma untuk menyampaikan air ini Boleh berapa kali gosok Iya Alhamdulillah Baik Ini ada pertanyaan berikut lagi Masih banyak ini kertas Eh tidak banyak Dua Tapi yang langsung tidak apa-apa Alhamdulillah Apa Nusad Apa saja larangan dalam posisi duduk dalam majelis Bolehkah bertumpu pada salah satu tangan Atau keduanya Ada larangan dalam hadith riwayat muslim ya Bahwa tidak boleh kita bersantar dengan Tangan ke belakang Tidak boleh Ketika duduk secara umum Masuk juga dalam Bermajelis Masuk juga dalam bermajelis Jadi kita boleh duduk biasa Atau saya Masya Allah Saya Masya Allah Melihat di Arab Ada caranya Supaya tidak bersantar Jadi mereka Ambil kelingkaran begitu Ada semacam Pali Atau ikat pinggang begitu Yang sudah Dijahit melingkar Jadi dia Pakai begini Dia letakkan di pinggang begini Baru dia Kaitkan di lututnya Jadi Bersama itu jalan keluarnya Masya Allah saya tajuk dengan Ketika melihat itu Ketika melihat itu Jadi itu caranya Majelisnya biar berjam-jam Dia tidak pernah bersantar Dia konsentrasi terus Bukunya di depannya Karena ini pinggangnya Tertahan dengan Tadi itu Yang dia kait dengan Lututnya Itu Masya Allah Bagus juga itu Itu jalan keluar Itu jalan keluar Jadi memang ada larangan Secara umum Secara umum Dan demikian pula di Bermajelis Dalam Bermajelis Apa ini saya tidak terlaluan Apa yang harus saya lakukan Dikarenakan Ya itu kayaknya Dikarenakan Saya seorang Admin Kalau saya baca ini Seorang Admir Mungkin Tapi admin Mungkin ya Tapi seperti Ro Saya tidak balik-balik Betul Seperti Ro Saya seorang Admin Dan Dikenali Oh iya Dikenali Oh berarti tulisan N-nya ini Sama dengan Ro Sama dengan R Bukan Ro Seperti huruf Arab saja ya Maksudnya sama dengan R-nya Jadi berarti baik Saya sudah dapat berarti Alhamdulillah Dan dikenali oleh orang-orang Terus Apa ini Habib Ya Ma Oleh orang-orang Terus Apa ini Coba Saya Ma Apa setelanya Oh iya Baik Alhamdulillah Baik Dikenali Dan dikenali Oleh orang-orang Nama saya Saya kira Mama saya Jadi Makanya saya Daripada saya Ya Bilang Jadi Tidak cocok Karena Emang Satu lagi Tidak ada Begini satu Jadi Baik-baik Apa Dikenali oleh Orang-orang Nama saya Apakah saya Harus Tinggalkan Men-share Sesuatu Yang bermanfaat Dan men-share Live streaming Ya Dikenal sama orang Tidak apa Tidak ada masalah Itu tidak Harus Tidak menghalangi kita Untuk menyebarkan apa Kebaikan Bahkan Ya Kalau saya pribadi Saya kenal Namanya itu Orang yang WA saya Itu saya balas Karena Ya atau Dia kasih faedah Saya kenal Namanya Saya percaya Kalau dia Tidak kasih tau Namanya Saya tidak Ambil Faedahnya Karena Jangan sampai Ini faedah Ya Benar Tapi Begitu Jadi saya Tidak ambil Artinya Kalau Kenal nama Itu lebih baik Oh ini admin Sini Ini orang bagus Maksudnya begitu Dia taklim Jadi orang percaya Ketika kita Apa Ditahu Ketika kita Ditahu Dan itu Tidak masuk Dalam Ria Tidak masuk Dalam Ria Ria itu kan Tergantung niat kita Kita mensher ini Untuk apa Supaya kita Dikatakan Oh ini Adminnya Havayu Kalau Kalau untuk itu Ria Tidak dapat Pahala Dengan Yang kita Sebarkan Tidak dapat Pahala Dengan Yang kita Sebarkan Tapi Ada pun Kita Tidak ada Niat Seperti itu Ya Kita dikenal Orang Karena kita Admin Kemudian Kita Sebar Menshernya Semua orang Mendapat Kebaikan Bukan Karena Supaya Ditahu Bahwa kita Admin Disini Tidak ada Masalah Itu Tidak ada Masalah Kita tetap Mendapatkan Pahala Yang Dijanjikan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Siapa Menunjukkan Orang Dalam Kebaikan Maka Dia Seperti Pelakunya Maksudnya Siapa Yang Melakukan Kebaikan Yang Dia Kasih Maka Dia Akan Mendapat Pahalanya Tanpa Mengurangi Pahala Orang Yang Melakukannya Tanpa Mengurangi Pahala Orang Yang Melakukannya Jadi Kembali Ke Niat Ya Itu Adalah Tantangan Untuk Admin Ya Bukan Karena Mau Didengar Atau Mau Ditahu Atau Mau Dilihat Atau Mau Dikenal Atau Mau Dikenal Dia Murni Membagikannya Karena Cinta Kepada Sodaranya Yang Lain Cinta Kepada Sodarinya Yang Lain Itu Tujuan Utamanya Itu Tujuan Utamanya Karena Cinta Sodari Sodarinya Dapat Kebaikan Dapat Kebaikan Alhamdulillah Tidak Masalah Dikenal Tidak Ada Masalah Dikenal Karena Kadang Itu Memang Dikenal Itu Ada Masalah Untuk Sebagian Orang Walaupun Ada Orang Masya Allah Ada Kebaikan Langsung Saja Tanpa Ditahu Orang Alhamdulillah Selesai Kita Cukupkan Mudah-mudahan Apa yang kita Ambil Di malam Hari ini Ada Manfaatnya Semua yang Benarnya Itu Dari Allah Semata Dan Yang Salah Itu Dari Kekurangan Kami Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 selamat menikmati